Hai selamat datang di channel youtube Saya Marcel Wain, apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali sore hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua Dan di video kali ini Ini juga banyak yang request, kemarin banyak yang penasaran Ngomong kalau Marcel tolong dong Ramalin Ria Ricis dan Wildan Itu ada hubungan atau enggak Atau hanya sekedar pekerjaan Atau gimana, oke di video kali ini Saya akan meramalkan tentang mereka berdua Tapi sebelumnya Sebelum saya mulai video ini, kalian jangan lupa Diklik dulu tombol subscribe di bawah sini Diklik tombol subscribe-nya Dan kemudian di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan selalu upload terus video terbaru Dari jam 2 siang setengah 3 Umpud jam 3 sore Oke, saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Kalian langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen disini ya Kalian boleh menanyakan apapun yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang ciri-ciri jodoh kalian Rezeki kalian, pekerjaan atau apapun juga ya Mungkin kalian sedang PDKT sama pasangan kalian Gimana nih, pengen diramalin Kedepannya gimana dan lain sebagainya Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Oke, saya tunggu teman-teman Jangan lupa di klik tombol subscribe Dan juga loncengnya Oke Dan kalau sudah, saya langsung aja akan mulai Jadi di video yang lalu Saya sudah sempat meramalkan tentang ciri-ciri jodoh Ria Ricis ya Di video yang lalu ada Kalian yang belum buka, silahkan buka aja Di video saya yang sebelum-sebelumnya Dan kalau Ria Ricis itu memiliki kelahiran di tanggal 1 Juli Dan memiliki sodiak cancer Nah karakter cancer sendiri itu Yang pertama orangnya itu Dia protektif, tipe orang protektif Dia seperti kepiting memiliki Rasa pertahanan diri yang kuat Dan orangnya itu Sebenarnya kalau cancer ini Apa ya Dia butuh penyesuaian untuk kenal sama orang baru Jadi kalau kenal sama orang baru itu Untuk pendekatannya dia butuh waktu Butuh waktu yang agak lama ya Beda sama Gemini Kalau Gemini itu orangnya mudah akrab sama orang Tapi kalau cancer ini Karakternya dia agak butuh waktu Untuk dekat sama orang baru Ya mungkin lebih berhati-hati Lebih tepatnya seperti itu teman-teman ya Tapi sekali lagi Gak semua karakter cancer seperti itu Tapi kebanyakan ya Kebanyakan gak semuanya seperti itu Tapi kalau saya lihat dari karakternya Ricis Kan Ricis orangnya sangat periang sekali ya Sangat periang sekali Orangnya cerewet Orangnya juga friendly banget gitu ya Dan tentunya yang respect sama Ria Ricis Juga pastinya banyak ya Banyak teman Banyak yang pengen berteman Banyak yang pengen main bareng dan sebagainya Karena memang orangnya asik Kalau saya lihat gitu ya Nah ini banyak yang penasaran kemarin Sama Wilden gimana ada hubungan atau enggak gitu Tapi kalau saya lihat dari karakternya Karena tadi saya juga cari tahu Tentang Wilden seperti apa Saya melihat karakternya dari Google juga dari video-videonya Ricis juga Kalau karakter Wilden ini adalah Tipe orang pekerja Jadi saya lihat semistri mereka itu Semistri sebagai apa ya Sebagai partner kerja Sebagai partner bisnis ya Saya rasa seperti itu Tidak lebih dari itu kalau saya lihat ya Mereka memang cocok kalau dilihat ya Memang cocok Tapi cocoknya sebagai partner kerja Dalam mendukung satu sama lainnya ya gitu Kalau saya lihat seperti itu dari karakternya Tapi untuk lebih spesifiknya lagi Saya akan membuka kartu tarotnya Bagaimana tentang mereka berdua gitu ya Agar lebih detail lagi teman-teman ya Nah disini saya udah nyiapin kartu tarot Seperti biasa Nanti saya akan buka satu persatu Dan saya akan artikan satu persatu teman-teman ya Nah saya cek dulu kartunya Nanti saya akan ambil satu kartu yang pertama Oke saya acap dulu Dan saya nanti akan ambil kartu yang pertama Oke langsung aja kartu yang pertama untuk Riches dan Wildan Kartu yang pertama ini adalah Nine of Wands teman-teman Nine of Wands Artinya adalah sembilan tongkat Ya Artinya adalah sembilan tongkat Nah tongkat disini adalah disimbolkan sebagai suatu pekerjaan Ya disini ada wanita yang memegang tongkat Dapat disimbolkan ini kartu yang melambangkan seorang wanita yang apa ya Yang pekerja keras ya Seorang sosok karakter wanita yang memiliki pekerjaan yang baik Dan dia sangat mencintai pekerjaannya Dia pekerja keras untuk meraih impian-impiannya ya Nah tipe orang seperti ini itu biasanya susah untuk diatur ya Nah tipe orang seperti ini Tipe orang pekerja itu biasanya susah untuk diatur Biasanya kalau dapet pasangan Pasangannya itu suka ngatur Itu saya rasa gak cocok Karena dia memiliki karya Dia memiliki apa ya Pekerjaan yang gak bisa ditinggalkan Jadi gak boleh cemburuan Karena memang tipe orang pekerja itu koneksinya banyak Dan juga temannya banyak Yaitu teman laki-lakinya Teman perempuannya juga banyak Jadi ini susah untuk diatur Kalau saya lihat karakter wanita pekerja ya Karena disini kartunya muncul adalah Nine of Wands yang disimpulkan oleh 9 tongkat Dan di tengah-tengahnya ada wanita Jadi kalau saya lihat Ria Ricis dan Gildan itu Dari kartu yang pertama pun ini Sudah menjelaskan bahwa mereka itu hanya partner Partner kerja, partner bisnis ya Jadi dia bertukar ilmu, bertukar pikiran, sharing gitu Jadi bisa apa ya Bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang jelas Kalau saya lihat seperti itu di kartu yang pertama Nah saya penasaran di kartu yang kedua Apa kartunya ya Apakah sama melambangkan tentang Wands Atau ada Cups Atau ada perasaan dan lain sebagainya Saya juga gak tahu teman-teman Nah saya akan acak dulu kartunya Seperti biasa Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Oke Saya akan acak dulu Dan langsung aja kartu yang kedua Untuk Ria Ricis dan Gildan Kartu yang kedua ini adalah Five of Pentacles Yaitu 5 logam emas Disini ada pohon yang tumbuh logam-logam emas Pohon yang menumbuhkan tentang logam-logam emas Jadi kalau saya lihat dari kartu yang kedua ini Ini membuahkan rejeki Jadi apa yang Apa ya Yang sudah dikerjakan dari tahun-tahun sebelumnya Itu akan membuahkan hasil yang baik Kalau saya lihat untuk Ria Ricis dan Gildan Seperti itu Jadi ini juga bukan lambang tentang perasaan mereka Tapi lebih spesifiknya ini adalah tentang rejeki mereka Jadi rejeki mereka itu sangat baik sekali di kemudian hari ya Karena jelas sekali Ini pohon uang ya Pohon uang itu dia akan selalu menumbuhkan rejeki-rejeki yang selalu baru ya Rejeki-rejeki yang fresh ya Tawaran baru, bisnis baru Seperti itu teman-teman ya Jadi kalau saya gabungkan dengan dua kartu ini Ini tidak ada simbol masalah Perasaan yang lebih spesifik untuk percintaan ya Tapi apa ya Lebih ke karir mereka Karir, pekerjaan Dan perasaannya perasaan tentang apa ya Partner kerja, partner bisnis Seperti itu teman-teman Kalau saya lihat dari dua kartu ini Dan yang jelas sukses selalu buat Ria Ricis dan Gildan juga Semoga semakin sukses Bisa meraih impian-impian yang belum tercapai juga Semoga cepat realisasi karan Oke Dan kalian juga yang pengen diramal share pribadi Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen disini teman-teman ya Disini Atmarcelwen Kalian DM aja ke Instagram saya Pasti saya akan bales ya Dan yang belum dibalas sabar aja Pasti saya akan bales Karena setiap harinya saya akan berusaha untuk membales kalian Dan terima kasih banyak yang udah nonton video ini Kalian jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini Jangan lupa dukung terus videonya Agar cepat mencapai 100 ribu subscriber Terima kasih banyak yang udah nonton dari kemarin-kemarin juga Yang udah ngikutin video-video saya setiap harinya Terima kasih banyak Dan sukses selalu buat kalian Semoga kalian bisa meraih apa yang kalian nyimpikan Nama saya Marcelwen Dan terima kasih banyak Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Selamat menikmati